Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan masih semangat menjalankan ibadah puasa dan masih terus semangat juga belajar online di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertuliahan pekan lalu, yaitu tentang teknik penyimpanan. Hari ini adalah bab 11. Tapi sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, adik, silakan. Oke, baik. Hari ini kita akan coba membahas tentang teknik penyimpanan kedap udara dan mascas. Mascas ini penyimpanan atmosfer ya, modified atmosphere storage dan controlled atmosphere storage. Jadi, sebagaimana kita ketahui di bab pertama dan bab kedua kemarin, bahwa komoditi atau bahan pangan yang sudah dipanen, pasti itu akan mengalami, perlahan akan mengalami kerusakan gitu ya. Sehingga perlu cara gitu ya, seperti penyimpanan, untuk mempertahankan kualitas atau butuh dari produk pangan. Selain itu, dengan teknologi, teknik-teknik penyimpanan yang nanti akan kita pelajari, prinsipnya adalah teknik ini akan mengendalikan metabolisme. Mengendalikan metabolisme seperti respirasi, terus mengendalikan reaksi-reaksi biokimia, terus mengendalikan mikroba, sehingga umur simpan atau masa penyimpanan, masa umur dari si bahan produk ini tetap panjang. Sehingga ketika sampai di konsumen, itu bisa dikontrol ya, bisa dalam kondisi yang baik. Sehingga akan menghasilkan keuntungan yang besar. Hari ini kita akan coba membahas tentang teknik penyimpanan kedap udara dan penyimpanan atmosfer. Baik, jadi apa perbedaan yang mendasar dari kedap udara dan penyimpanan atmosfer ini? Jadi kalau kedap udara, kalau kita ketahui tempat penyimpanan itu kita tutup, sehingga tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tempat penyimpanan. Jadi konsentrasi oksigennya yang ada di dalam tempat penyimpanan itu turun. Sementara konsentrasi karbon dioksida atau CO2-nya naik. Prinsipnya seperti itu untuk penyimpanan kedap udara. Akibatnya karena O2 tidak masuk dan hasil respirasian aeropi juga bisa menghasilkan CO2, ada juga respirasi yang terjadi pada kapang atau serangga yang ada di dalam bahan produk gitu ya. Sehingga akan mengalami beberapa penurunan mutu semakin lama. Tetapi intinya, prinsipnya kedap udara ini konsentrasi oksigen ini diturunkan dan konsentrasi CO2 ini akan naik secara alami. Nah, lalu kalau pada mass charge atau modified atmosphere dan control atmosphere, sistem penyimpanan ini disetting, dilakukan secara sengaja, dimanipulasi atmosfernya secara sengaja, sehingga nanti oksigennya harus turun, konsentrasi karbon dioksidanya juga harus dinaikkan, dan konsentrasi nitrogennya juga harus naik. Jadi nitrogen ini fungsinya untuk penyeimbang. Nanti kita akan bahas satu-satu, itu perbedaan di antara kedap udara dan mass charge. Jadi kalau penyimpanan kedap udara, sebenarnya ini penyimpanan yang sudah dilakukan dari zaman dahulu, penyimpanan tradisional. Jadi biasanya digunakan, disimpan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah atau bisa juga disimpan di dalam air. Jadi prinsip dari kedap udara ini, kalau misalnya respirasi, itu kan ada perombakan glukosa. Perombakan glukosa ketika dibantu dengan oksigen, dia akan menghasilkan pembakaran secara sempurna, yaitu hasilnya adalah karbon dioksida, air, dan energi. Tetapi kalau tidak ada oksigen, maka pembakaran ini tidak sempurna. Kalau respirasi ini terjadi secara anaerob, maka yang dihasilkan adalah bisa alkohol atau asam laktat, atau asam-asam organik yang bisa dihasilkan tanpa adanya oksigen. Tetapi CO2 juga bisa dihasilkan dan energi juga bisa dihasilkan. Nah, di dalam penyimpanan kedap udara, kapang dan serangga-serangga juga bisa mengalami respirasi. Sehingga ada proses penyimpanannya perlahan, bahan produk ini juga akan mengalami kerusakan. Itu karena adanya respirasi dari kapang dan serangga. Ini beberapa contoh penyimpanan kedap udara. Yang pertama, underground storage atau penyimpanan di bawah tanah. Ini bisa dilakukan menggunakan tempat penyimpanan. Jadi, bahan produknya disimpan di dalam tempat penyimpanan, lalu tempatnya itu atau kontainernya itu disimpan di bawah tanah. Lalu, ini adalah contoh pada saat, biasanya digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, itu sudah pernah dilakukan. Kalau yang ini above ground storage, tapi untuk above ground storage ini lebih tahan lama yang underground. Jadi, kalau above ground storage ini, dia lebih cepat kerusakan yang terjadi. Karena kondisi udaranya lebih mudah masuk dibandingkan yang underground. Lalu ini ada yang storage in water. Biasanya kalau kita menyimpan yang lebih kita kenal seperti menyimpan manisan, nah biasanya disimpan di dalam air dan itu akan mengubah mutu dari produk tangan. Di Jepang biasanya juga banyak melakukan penyimpanan-penyimpanan di dalam air dan sekalian besar. Jadi, prinsip dari Kedap Udara ini tidak boleh ada oksigen yang masuk ke dalam sistem penyimpanan. Begitu ya. Nah, lalu itu tadi Kedap Udara. Nah, sekarang penyimpanan atmosfer. Ada mesh, ada chest. Jadi, kenapa perlu adanya penyimpanan atmosfer? Nah, jadi latar belakangnya adalah banyak penyimpanan-penyimpanan untuk mempertahankan kualitas mutu agar tidak dirusak oleh agen-agen perusak seperti serangga, tikus, dan lain-lain. Kalian, biasanya menggunakan insektisida dan pumigan dalam pengendalian hama pasca panen. Tetapi itu menghasilkan sisi negatif. Ada sisi negatifnya seperti serangganya jadi resisten. Jadi, dia ketika ditambahkan insektisida atau pumigan juga tidak bisa mati. Dia masih tetap bertahan. Ada juga bahaya residu. Jadi, sisa-sisa dari insektisida dan pumigan ini juga bisa berbahaya ketika masuk ke dalam bahan peluk tangan dan dikonsumsi oleh konsumen. Dan masalah lingkungan. Jadi, beberapa insektisida dan pumigan ini juga bisa merusak lingkungan yang ada di sekitar tempat penyimpanan. Jadi, limbahnya seperti itu. Nah, salah satu alternatifnya, solusinya adalah dengan mengendalikan atmosfer yang ada di sistem penyimpanan. Sehingga serangga ini atau mikroorganisme ini tidak bisa hidup. Jadi, kondisinya disesuaikan agar mikroorganisme dan serangga ini tidak bisa hidup. Tetapi, bahan produk ini masih bisa bertahan dan terjaga kuatitasnya. Oke. Apa perbedaan mas dengan cas? Jadi, kalau mas modified atmosphere storage atau penyimpanan atmosfer yang dimodifikasi. Jadi, komposisi atmosfernya berubah selama penyimpanan karena pemberian karbon dioksida hanya sekali saja pada awal penyimpanan. Jadi, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Sebenarnya banyak gas-gas yang lain yang dikendalikan. Seperti misalnya gas-gas etilen juga itu bisa dikendalikan. Tetapi, untuk atmosfer yang umum, umum dikembangkan itu tiga gas tersebut. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Nah, jadi ketiga gas ini dikendalikan konsentrasinya untuk masuk ke dalam sistem penyimpanan. Jadi, kalau emas, biasanya karbon dioksidanya itu hanya diberikan di awal penyimpanan. Setelah itu tidak dikontrol. Jadi, karbon dioksidanya bisa meningkat, bisa juga menurun. Jadi, tergantung dari kondisi sistem penyimpanan dan bahan konduk hortikultura yang disimpan. Misalnya, contohnya pada awal penyimpanan, karbon dioksidanya 100% yang disimpan, yang dimasukkan ke dalam sistem. Tetapi, setelah 12 minggu penyimpanan, ternyata saat di cek, karbon dioksidanya 46%. Nah, ini yang terjadi pada sistem penyimpanan modified atmosphere storage. Nah, sementara kalau cask kontrol atmosphere storage, komposisi atmosfer khususnya CO2 ini selama penyimpanan konstan. Dia dikontrol secara terus-menerus berapa konsentrasi ketiga gas yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi, harus stabil konsentrasinya. Nah, perbedaannya. Jadi, konsentrasi CO2 ini harus di atas 35% selama seminggu pertama. Kenapa harus CO2? Karena CO2 ini akan membantu proses perubahan metabolisme yang terjadi pada bahan produk. Dan mengendalikan hama-hama yang akan masuk atau yang akan merusak bahan produk tersebut. Sehingga nanti CO2 ini juga akan memperbaiki atau akan mempertahankan sifat tekstur dan yukur dari bahan tangan. Nah, ini adalah contoh dari jurnal Hohen et al. 2009 tentang scan kontrol atmosfer. Ruangan kontrol atmosfer. Jadi, kalau kita lihat di sini contohnya misalnya penyimpanan buah apel. Jadi, apel setelah dilakukan masalah panen, saat penyimpanan juga dia masih melakukan respirasi. Dia akan ketika dibantu masuk oksigen. Di sini kan masih ada nih, udara di sini ada leak H. Udara ini masih dikontrol masuk, tetapi gas-gas yang lain juga dikontrol. Jadi, oksigen masih masuk, CO2 dihasilkan. Selain CO2 juga bisa dihasilkan air, bisa dihasilkan gas etilen, panas juga bisa dihasilkan. Ini adalah secara alami yang terjadi pada respirasi buah secara alami. Tetapi ketika dia masuk ke dalam sistem atmosfer, kontrol atmosfer ini, maka yang pertama, lihat di sini ada gas-gas, ada nitrogen generator. Jadi, nitrogen ini diatur konsentrasinya. Dia harus dimasukkan berapa persen yang masuk. Selain itu juga di sini ada udara, ada karbon dioksida. Jadi, ada scrubble karbon dioksida yang dikontrol untuk masuk ke dalam sistem. Nah, di sini juga ada seperangkat alat kontrol untuk mendeteksi berapa konsentrasi gas-gas yang masuk ke dalam sistem penyimpanan. Jadi, ini merupakan, ini sudah cukup kompleks ya kalau ini. Ini kompleks alatnya, sistem penyimpanannya cukup kompleks. Sehingga intinya adalah gas-gas yang masuk dan keluar itu dikontrol sedemikian hingga untuk mempertahankan kualitas dari si apel ini. Baik. Selanjutnya, konsep gas-gas yang berkembang. Jadi, yang pertama, konsentrasi CO2 ini tinggi. Ya, 60 persen dan sisanya itu udara. Nah, 60 persen ini sebenarnya tidak mutlak 60 persen karena harus disesuaikan juga dengan bahan tangannya ya. Nah, sumber gasnya ada di mana? Nah, bisa disimpan di dalam tabu atau bisa juga dalam bentuk es kering. Jadi, nanti dia ada kayak tadi di sini ini ada pressure-relay flow. Jadi, ada pompa yang akan memasukkan karbon dioksida ke dalam sistem penyimpanan. Nah, konsentrasi O2 rendah. Kenapa harus rendah? Karena O2 itu membantu proses aging dan tightening. Sehingga kalau misalnya di dalam sistem penyimpanan itu masih ada konsentrasi oksigen yang tinggi, proses revenue ini juga akan terus berlanjut. Sehingga justru malah mengakibatkan kebusukan. Nah, konsentrasi O2 ini rendah. Bisa 1 persen. Nah, terus ada juga nitrogen. Nitrogen ini penyeimbang dan gas-gas lain yang inert. Yang tidak boleh bereaksi dengan bahan produk. Dia harus inert. Sumber gas nitrogen juga bisa di dalam tabung. Terus gas hasil pembakaran. Nah, bisa 1 persen oksigen, 12 persen karbon dioksida, nitrogen, dan gas-gas inert yang lain. Ini hasil-hasil dari pembakaran yang terjadi di dalam sistem penyimpanan. Oke, lalu apa faktor yang berperan dalam gas dan gas? Misalnya yang pertama, suhu. Jadi suhu juga harus dikondol, harus dikendalikan. Karena kalau misalkan tidak ada gas, gas, kalau kita menyimpan misalnya, kalau semakin suhunya naik, otomatis konsentrasi karbon dioksida juga semakin meningkatkan. Nah, kalau misalkan kita menyimpan di suhu 16 derajat Celcius, biasanya ini kan penyimpanan dingin ya, 16 derajat Celcius, bahan produk bisa bertahan 21 sampai 28 hari misalnya. Lalu kalau kita misalnya menyimpannya di suhu lebih tinggi, 20 derajat Celcius, maka ini akan lebih menurun 10 sampai 14 hari. Tapi kalau misalkan 27 derajat Celcius, ini juga akan lebih mempertahankan di 5 sampai 6 hari. Sehingga perlu adanya sistem mass gas ini untuk mengontrol kondisi suhu yang disesuaikan dengan bahan dari produk. Lalu yang kedua, faktornya ada RH atau kelembaban relatif. RH ini akan mempengaruhi mortalitas hama. Mortalitas hama itu adalah jumlah kematian dari si hama. Kalau misalkan semakin lembab, otomatis mortalitasnya juga akan semakin menurun. Jadi kalau kondisi RH-nya meningkat, kematian hama juga sedikit. Atau hamanya masih tetap banyak di dalam bahan produk itu, yang akan pengaruhi bahan produk. Tapi kalau RH-nya dikontrol, agar tempat penyimpanannya tidak lembab, maka mortalitas hama ini juga bisa meningkat, bisa lebih banyak hama yang mati, atau bisa dikontrol kematian hamanya. Lalu yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida. Ini diatur di minggu awal harus lebih dari 35%. Lalu faktor yang selanjutnya ada spesies serangga. Jadi ada serangga-serangga yang dia datang dari eksternal. Eksternal itu dari luar gitu ya. Ada juga yang kalau misalkan sudah ditutup rapat, sudah dikondisikan produk pangannya, sistem penyimpanannya, nah dia juga masih bisa muncul. Atau bahasa lainnya hydrant infestation, gitu ya. Jadi serangga yang tersembunyi. Misalnya statilus ZMI, statilus ZMI ini biasanya tumbuh di produk jagung. Nah dia, kalau misalnya konsentrasi CO2-nya 60%, nah ini masih bisa dikontrol. Jadi pertumbuhan ZMI, statilus ZMI ini masih bisa dikontrol untuk tidak dapat merusak bahan produk. Ada juga tribolium castanum. Ini biasanya mikroorganisme yang tumbuh pada produk-produk tepung. Ya, produk-produk tepung. Nah ini harus dikontrol. CO2-nya di atas 60%. Lalu ada stadium serangga. Stadium paling tahan, kupak. Kupak itu yang masih kecil-kecil ya. Anak-anak serangga gitu. Nah biasanya dia paling tahan. Tapi kalau sudah dewasa, ini sudah paling ketahan ya. Maka yang harus dikendalikan di masjid ini, karbon dioksidanya 40%. Nah kalau untuk membasmi kupak diperlukan waktu 10 kali lipat dibandingkan dengan waktu untuk membasmi serangga dewasa. Jadi lebih lama waktunya untuk membasmi kupak-kupak yang ada di stadium serangga ini. Lalu yang ke-6, kondisi serangga. Jadi kondisi serangga ini kalau dipisah dari medianya, dia akan mengetahkan. Jadi serangga ini sebenarnya ya tadi itu, dia bisa resisten. Bisa resisten terhadap lingkungan. Serangga yang diberi perlakuan berturut-turut akan lebih tahan dibandingkan dengan serangga baru yang langsung diberi perlakuan. Jadi dia lebih resisten. Maka kalau seperti ini harus bagaimana? Ya tetap harus dikontrol kondisinya. Harus tetap dikontrol sistem penyimpanannya. Terus yang ke-7, tekanan atmosfer. Jadi peningkatan tekanan atmosfer bisa mempercepat pembasmian serangga. Misalnya tekanan atmosfer normal, serangga mati dalam waktu 5 sampai 18 jam. Tapi kalau misalnya tekanannya itu ditingkatkan 1,5 MPa, nah serangga bisa mati dalam waktu yang lebih singkat ya, atau kurang dari 4 jam. Jadi tekan atmosfernya juga dikontrol, dikendalikan. Nah ini, jadi pengaruh mas cas terhadap mutu bahan tangan. Pertama, mutu bahan tangan atau gizi-nya tidak terganggu. Jadi kondisi bahan tangannya dikontrol, lingkungannya dikontrol, sehingga tidak menyebabkan kerusakan mutu dan gizi dari bahan tangan. Yang kedua, mutu pengolahan juga tidak terganggu. Jadi dari segi tekstur, juga tidak mempengaruhi bahan produk. Parameter lain seperti kadar asam lemak bebas, kadar air ini juga stabil. Karena kalau kadar airnya tinggi, misalnya di atas 20%, kadar asam lemak juga akan naik. Sehingga akan menghasilkan, misalnya kalau dari mutu fisik, aroma, terus bisa lebih cepat ripening, terus juga mikroorganisme tumbuh juga, lalu daya kecambah stabil selama 2 bulan pertama. Kemudian turun jika kadar air di atas 20%. Tetapi jauh lebih baik dari kontrol, pada kontrol daya kecambah turun menjadi 0%. Jadi untuk kecambah juga dia bisa mempertahankan stabilitas umur simpan di 2 bulan pertama. Lalu ini saya perlihatkan beberapa hasil percobaan. Yang pertama, daun selada disimpan dalam 10% karbon dioksida, dan 3% O2 bisa mempertahankan masa simpan. Nah ini ada di jurnal Segal dan Segalen 96. Lalu ada juga bawang daun memucat pada penyimpanan hari ketiga. Hari ketujuh sudah tercium bau etanol. Tapi setelah sistem penyimpanan atmosfer ini dimodifikasi dan dikontrol, masa penyimpanannya ini bisa meningkat menjadi 14 hari. Ada juga penelitian jamur tiram putih bisa meningkat penyimpanan selama 3 hari. Jadi ini beberapa penelitian Handayani dan Arnyanto et al. di 2013. Nah ini juga masih beberapa hasil percobaan. Jadi memang sekarang yang banyak berkembang itu masjas itu masih terus dilakukan penelitian terhadap beberapa varietas bahan tangan, hortitutura, sayur-sayuran, buah-buahan itu terus dilakukan percobaan. Ini juga beberapa percobaan seperti misalnya pada konsentrasi 60% karbon dioksida, suhunya 15,7 derajat celcius, selama 3 minggu bisa memasmi fase pradewasa orizae. Ini banyak sekali. Terus konsentrasi CO2 antara 50-72% selama 16 jam pada suhu 23 derajat celcius bisa memasmi seluruh fase sitovirus orizae. Nah ini biasanya mikroorganisme yang terdapat pada beras. Penyimpanan gandum kering pada kadar oksigen 1-2% mampu mempertahankan wutu sampai masa simpan 18 tahun. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali penyimpanan masjas ini. Biasanya industri-industri besar melakukan ini. Dan ini bukan hanya dilakukan di tempat penyimpanan, tetapi sekarang ada juga pemasan yang bisa mengontrol atmosfer. Yang kita sudah belajarkan waktu itu di teknologi pengemasan. Nah, kacam tanah dapat disimpan lebih lama pada sistem mas dengan nitrogen dibandingkan dengan kontrol atmosfer biasa. Yang terakhir, biji bunga matahari dapat disimpan lebih baik pada sistem penyimpanan dengan karbon dioksida dibandingkan dengan atmosfer biasa. Bahkan pada kadar air yang tinggi 12-20%. Ini beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini terakhir. Varietas ini ada contoh kondisi ini ya. Varietas yang disimpan atau masa simpan pada penyimpanan dingin dan penyimpanan atmosfer. Jadi, penyimpanan seluruh rendah, kalau apel bisa 5-6 bulan setiap dengan pengendalian atmosfer, bisa 8-12 bulan. Peach juga bisa meningkat 2 kali lipat masa penyimpanan. Cherry juga dari 20-30 hari sampai ketika disimpan atmosfer, 60-80 hari. Tomat juga bisa meningkat penyimpanannya, jauh meningkat, dan bawang putih juga bisa mengucap sampai lebih dari 2 kali lipat. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa teman-teman pahami dengan baik. Kalau ada yang belum dimengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau di kolom diskusi unidah pun. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.